Intro Halo semuanya, kenalin, aku Kalia Dinda Azahra Aku mahasiswi S1 Teknik Kimia Angkatan 2022 Aku bersama kedua temanku, Raisa dan Melati Kami dari tim RISKET UPN Veteran Yogyakarta Intro Oke, jadi pada bulan Januari kemarin Aku dan dua temanku tadi, Raisa dan Melati Kami mengikuti lomba tingkat mahasiswa Yaitu Lomba Video Ijo Business Student Entrepreneurship Competition 2024 Intro Jadi lomba ini adalah Student Entrepreneurship Competition 2024 Jadi disini ada bimbingan saya Yaitu Kalia, ada Raisa dan Melati Yang memang ikut lomba based on hasil dari mata kuliah Khususnya di mata kuliah saya dan di kelas saya Kebetulan adalah kelas kimia fisika Ya karena mungkin ini pertama alasan pribadi dari saya Setelah aku mengunding mereka Jadi saya punya prinsip untuk memacu anak kundingan saya Agar mereka bisa berprestasi Baik itu di tingkat nasional atau internasional Karena menurut saya Ini juga membawa nama institusi gitu ya Khususnya UPN Veteran Yusuf Jakarta Oke, jadi sebenarnya RISCAD ini sudah kami garap pada semester 3 kemarin Jadi di semester 3 itu kami ada mata kuliah kimia fisika Nah di mata kuliah kimia fisika itu Kami diberi proyek berupa mini eksperimen Jadi di proyek itu dimulai dari kami research di berbagai jurnal internasional berindeks kopus Kemudian kami melakukan produksi dan juga uji di laboratorium Kemudian kami juga menyusun draft untuk jurnal Lalu ada membuat video profile Dan juga di akhir semester itu kami diberi kesempatan untuk melakukan presentasi Melalui presentasi ekspender di hadapan dosen-dosen dan juga masyarakat umum di teknik kimia Nah hal inilah yang melakar belakang kami untuk mengikuti lomba SEC ini Karena supaya ide kami ini tidak sebatas tugas mata kuliah saja Tetapi bisa dikembangkan lebih lanjut lagi Sekarang ini biomasa ini kalau di petani ya hanya sekedar dibakar Selesai panen, dibakar dan seolah-olah tidak ada value-nya Nah oleh karena itu kita coba untuk olah menjadi suatu gigat yang memang bisa lebih tahan lama Punya nilai kalor lebih tinggi punya nilai jual Dan bisa diimplementasikan secara mudah oleh petani khususnya Karena kita tahu sendiri mungkin kalau di daerah pedesaan Kalau dengan high technology itu mungkin masih kurang pas gitu ya Sehingga kita coba cari juga suatu teknologi yang mereka mudah menerapkan atau membuat Dan mudah diimplementasikan atau dipakai gitu ya Intinya kira-kira mungkin seperti itu Ini harapan kami setelah mendapat pencapaian tersebut Kami dapat terus mengembangkan produk risk card ini Melalui penelitian dan penelitian lebih lanjut Jadi dalam waktu dekat ini kami akan memperbaiki draft jurnal kami Sehingga insya Allah dapat segera tembus ke jurnal internasional terindeks Kopus Selain itu kami juga akan mencari mitra Sehingga produk kami bisa diproduksi secara massal dan segera dikomersiakan Saya juga berharap ya mahasiswa itu tidak hanya belajar Atau berorientasi derajat penilai ya Ya karena saya sendiri pun mengamati itu gitu ya Jadi mahasiswa itu hanya sekejar mengejar nilai A Tapi kadang-kadang tidak dapat value-nya ya Apa sih pentingnya Apa yang dipelajari selama satu semester itu hampir kurang menurut saya Oleh karena itu ya mungkin ke depan Untuk adik-adik mahasiswa juga bisa dipikirkan gitu ya Ketika belajar di kelas Sehingga tahu meaning gitu ya Apa sih arti, apa sih aplikatifnya Apa sih implementatifnya dari setiap mata kuliah yang diambil gitu ya Itu mungkin harapan saya untuk semua sifitas akademi Baik itu dosen, mahasiswa, ataupun nanti pengambil kebijakan di tingkat universitas